Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan saya Andi Prakashati yang pada kesempatan kali ini Saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah desain animasi pemodalan objek 3D2 Yaitu tentang select dan transform Yang mana select dan transform disini Ini dapat digunakan untuk menyeleksi dan untuk mengubah Posisi, ukuran, dan rotasi atau transformasi suatu objek Nah itu untuk mata kuliah yang akan saya sampaikan pada sore hari ini Tentang blender atau dalam mata kuliah desain animasi pemodalan objek 3D2 Yang pada penggunaan softwarenya disitu menggunakan blender Baik langsung saja bisa Anda login ke siakat Untuk bisa mengikuti perkuliahannya Jadi bisa presensi dari siakat Seperti petunjuk Bapak Puji Yama Kemudian selamat bergabung Rekan Mahasiswa KGS 18, Kampus 605, Kampus Siliwangi Sampaikan segala pertanyaan di live chat Nah segala pertanyaan dan komentar ya Di live chat Ini Jadi nanti akan saya tanggapi setelah saya menyampaikan Menyampaikan materinya Kemudian saya berit dulu Setelah itu saya coba lihat live chatnya Dan setelah itu saya tanggapi Nah itu untuk materi pada sore hari ini Selamat datang Mbak Inak Septyana Dari 65 ya ini Sudah sesuai dengan keinginan Jadi saya sampaikan pada waktu kurang lebih jam 6.45 ya Baik langsung saja Sambil menunggu yang lain hadir Kita bahas saja materinya Ya atau saya sampaikan saja materinya Selamat menyaksikan Semoga bermanfaat Baik setelah kita buka blender Maka di dalam blender disitu Akan ada satu tampilan dokumen Ya Satu tampilan dokumen Yang mana Tampilan dokumen disini Seperti yang anda lihat Terdiri dari Beberapa bagian Terdiri dari beberapa bagian Yang pertama ada Objek cube Ya ini objek standar Yang kedua ada objek kamera Yang ketiga ada objek light Nah ini lightnya Nah ini light ya Nah ini light Lampu Ini objek cube Objek 3D nya Dan ini kameranya Nah untuk menyeleksi Disini nanti kita bisa menggunakan Klik ya Klik kiri Ya Menggunakan klik kiri Klik Nanti terseleksi pada Cube nya Diklik pada Like Maka nanti akan terklik Like nya Terseleksi like nya Ya Like nya ya Kemudian ini juga sama Kamera Ya Terseleksi kameranya Kalau lebih dari 1 Tinggal dikombinasi Dengan tombol shift Ya Nah Shift nya ditekan terus Ini nanti akan terkoleksi semua Ya Untuk menghilangkan semua seleksinya Tinggal di klik di luar Atau bisa juga dengan menggunakan HLTA HLTA Jadi tombol HLT dan A Nah itu Kalau pakai hotkey Atau kalau pakai Tombol-tombol dalam keyboard Ya Perintah dari tombol-tombol Yang ada di keyboard Jadi menyeleksi semuanya Pakai shift Kemudian di klik Ya pada objek-objek nya Shift nya ditekan terus Sama seperti Software yang lain Kemudian untuk diseleksi semuanya Tinggal tekan HLTA Ya Nah itu untuk Pengaturannya Untuk menyeleksi Lebih dari satu objek Ya Nah di dalam pengaturannya Nanti setelah diseleksi objeknya Objek tersebut bisa saja dihapus Ya Delete Nah Ya Delete pakai tombol Keyboard Ya delete Nanti akan terhapus Nah kalau sudah terhapus Untuk menambahkan objek lagi Nanti tinggal Menggunakan menu Add Ya Add ini ya Nah ini add Mesh Kemudian pilih Circle UP ya UP spell Ya Atau pilih Ico spell Ya Nah ini tinggal ditentukan aja Ya Silinder Nah ini tinggal lihat UB spell Maka nanti akan jadi Satu Pair Ya Seperti yang ada di dalam Tampilan Tampilan Blendernya Ya Nah nanti setelah kita Tabahkan objek Di dalam objeknya ini nanti Akan ada Bentar Bentar Oh sudah banyak yang hadir ya Oke Clear lagi Iya Ya Nah Maaf ya Saya ulangi lagi Ya Perasaan kok gak enak Dari tadi Nah Ini saya tambahkan dulu Cube Ya Bagian defaultnya Nah ini defaultnya Seperti ini Jadi setelah Anda buka Blender Itu secara default Akan tampil seperti ini Ya Akan tampil seperti ini Kemudian Nanti tinggal kita klik Pada objek yang ingin diseleksi Ya ini kalau pengen klik Menyeleksi tunggal Pengen menyeleksi tunggal Nah di klik aja Ya Kemudian kalau pengen menyeleksi multiple Pakainya shift Ya Multiple selection Shift Jadi klik dulu salah satu Tekan shift Klik yang lain Nah ini untuk menyeleksi multiple Objek Ya Multiple objek di dalam Blender Gitu Kemudian setelah kita seleksi semua Misalkan banyak objek yang diseleksi Saya pengen menghilangkan seleksi dari objeknya Nah ini cukup tekan A L T A Alt A A L T A Nah ini Udah Deselect ya Otomatis deselect Nah ini kalau kita pengen Menyeleksi Ya Nah setelah diseleksi Nanti bisa dihapus Misalkan Jadi diseleksi itu sama dengan dipilih Mana objek yang mau dihapus Ya Nah ini kalau sudah di delete Delete dari tombol keyboard Ya Kalau misalkan lagnya pengen dihapus Ya bisa Tinggal di klik aja lagnya Ya Diklik kemudian di delete Nanti akan terhapus Ya Nah kemudian kalau sudah Ketika kita tidak mempunyai objek 3D Kita bisa menambahkan Bisa menambahkan objek 3D Ini dengan menggunakan menu add Ya Menu add Atau shortcutnya Disini bisa Anda lihat Shortcutnya itu adalah Shift A Ya Nah itu Shift A Jadi dengan menggunakan Shift A Ini bisa juga untuk menambah Objek 3D Ya Nah misalkan aja UV spare Nah Maka nanti akan tampil UV spare Ya UV spare UV spare UV spare Perspektif Perspektif ini tampilan Seperti tampilan objek Asli Ya Jadi kalau semakin jauh Dia semakin tipis Ya Semakin dekat Semakin dekat Dia semakin Besar Ya Itu Perspektif Ya Nah selain bisa ditampilkan perspektif Bisa juga ditampilkan Orthogonik Ya Orthografik Seperti kemarin ya Nah kalau pakai Dibahkan ortografik Kita tinggal klik aja disini Ya Pakai 645 ini juga bisa Ya Tombol angka Di sebelah kanan keyboard Ya Nomor 5 Itu bisa untuk Mengubah dari Orthografik Menjadi Perspektif Atau sebaliknya Ya Gitu Nah kalau objek ini Pengen saya tampilkan Tanpa depan Ya Pengen saya tampilkan Tanpa depan Nah untuk menampil Tanpa depan Nanti kita bisa Gunakan ini Nah ini Ini tampak kanan Ya Right Orthografik Klik Y nya Ini untuk tampak depan Reback ya Kemudian Z nya Tanpa atas Ya Itu Kemudian ini nanti Untuk mengatur Tanpa depan Ya front Ini untuk tampak Belakang Left Left Kebalikannya Atau bisa juga Pakai tombol 1 Itu untuk tampak Depan Ya Kemudian 3 Untuk tampak Kanan 7 Untuk tampak Atas Ya Dengan tombol Kontrol Itu untuk kebalikannya Jadi kalau 1 Itu Tombol E Perintah untuk menampilkan Tambah depan Kontrol 1 Itu untuk menampilkan Tambah Belakang Ya 3 Untuk menampilkan Tambah kanan Kontrol 3 Untuk menampilkan Tambah kiri Ya 7 Untuk menampilkan Tambah atas Kontrol 7 Untuk menampilkan Tambah bawah Itu ada di Numpet Ada di Numpet Numpet Keyboard nya Ya Angka-angka Yang ada di Sebelah kanan Atau bagian kanan Keyboard Ya Itu Nah ini untuk Menampilkan Tambilannya 5 Perspektif 5 lagi Ortografik Ya Nah nanti Dari sini Akan bisa Anda Lihat Ketika kita Tampilkan Ortografik Tambah depan Misalkan Ya Nah ini Ortografik Tambah depan Ya Maka Objeknya Di sini Beredar Di bawah Separoh Di atas Separoh Ya Nah kalau Di bawah Separoh Di atas Separoh Maka Di sini Perlu Dipindah Minimal Di bagian Garis Warga Merah Minimal Di situ Nah untuk Memindah Kita bisa Menggunakan Tombolnya Ini Nanti Move Ya Move Move Tarik ke atas Ya Ini Untuk proses Memindahnya Ini untuk Tarik Move Ke kiri Ke kanan Ya Nah ini Ini move Ya Kemudian Memutar Pakai Rotate Nah ini Ya Memutar Pakai Rotate Tinggal dipilih Sumbuh-sumbuhnya Sumbuhnya Bisa disesuaikan Yang hijau Sumbuh Y Yang merah Sumbuh X Yang Biru Sumbuh Z Ya Sumbuh Z Itu berarti Sumbuh yang Digunakan Untuk perpindah Ke atas Ke bawah Ya Sumbuh X Kiri ke kanan Benarnya Ya Ini Nah ini Ketika kita Pengen Mengatur Perputaran Ya Ukuran Tinggal di klik Ini Ini juga Sama Ya Untuk pengaturan Ukuran Tinggal kita Tentukan Ya Ukuran Seberapa Nah itu Kalau kita Pengen Mengubah Ya Nah selain itu Nanti kita juga Bisa menggunakan Tombol-tombol Dalam keyboard Ya Kalau saya Lebih terbiasa Pake tombol Dalam keyboard Ya Jadi Tombol dalam keyboard Disini Ini nanti Tinggal di klik dulu Objek yang mau diubah Ya Kalau sudah Tekan G G itu Grab Ya Nah Grab ini Digunakan untuk Memindah Objek Ya Ini Nah ini Kalau kita Pengen Mengatur Posisinya Ya Begitu G Ya Ini titik pusatnya Yang pindah Kemudian Untuk R Untuk Merotasi Ya Nah ini Memutar Objek Kemudian Kemudian Untuk Mengubah Skalanya Ya Nah ini Ketika kita Pengen Mengatur Skala Rotasi Dan Posisi Ya Gitu Nah ini Di dalam Pengaturan Objek Ya Intinya Disitu Kita bisa Gunakan Jadi ini Untuk Tombol Move Ini Untuk Tombol Rotate Dan Ini Untuk Tombol Skill Ya Gitu Nah Kalau mau Diubah Ke tampilan Perspektif Juga Sama Tinggal Ketekanan A5 Ini Nanti Akan Bisa Dilihat Tampilannya Untuk Objek 3D Yang Kita Miliki Ya Gitu Nah Ini Untuk Beberapa Hal Yang Berkaitan Dengan Perubahan Ya Perubahan Objek Jadi Kalau kita Pengen Mengubah Objek Ya Tinggal Gunakan Ini Saja Atau Dengan Menggunakan G Untuk Memindah Posisi Kemudian S Untuk Skala Ukuran Dan R Untuk Rotate Ya Nah Ketika Kita Tidak Bisa Mengubah Objek Yang Ada Di Luar Ya Kita Bisa Juga Mengubah Objek Yang Kita Miliki Dengan Masuk Kedalam Objek Jadi Disini Tampilan Itu Ada Dua Model Yang Pertama Ini Model Object Model Object Seperti Kita Tidak Bisa Mengubah Atau Mengedit Sub 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 Ini Tidak Bisa Kita Ubah Ya Ini Object Model Nah Kalau Kita Bisa Mengubah Sub Sub Maka Nanti Kita Bisa Menggunakan Edit Edit Mode Nah Ini Tinggal Diklik Aja Diklik Saja Edit Mode Dipilih Maka Nanti Kita Pengen Mengatur Posisinya Skala S Nah Diperbesar Kemudian Protect R Nah Ini Diputar Nah Jadi Dengan Menggunakan Edit Mode Nanti Kita Bisa Mengedit Lebih Lanjut Tampilan Dari Objek Objek Yang Ada Di Dalam Blender Ya Itu Nah Ini Kalau Kita Pengen Mengedit Nah Di Dalam Objek 3D Itu Sama Antara Yang Ada Di Maya Cinema 4D Di 3D Max Di Blender Itu Sama Ya Jadi Komponennya Disini Ada Titik Ya Ada Titik Kemudian Ada Garis Dan Ada Area Ya Titik Ini Namanya Vertis Ya Titik Disitu Namanya Vertis Ini Satu Titik Dua Titik Ya Tiga Titik Nah Ini Kalau Pengen Menyeleksi Lebih Dari Satu Ya Pakai Shift 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 Crap Ya Nah Dipindah Ini Sudah Bubah Ya Objek Sudah Bubah Nah Ini Kalau Kita Pengen Mengubah Objek Menyeleksi Titik Nah Kalau Pengen Diubah Ke Garis Garis Disini Bisa Pakai Ini Nah It Select Klik Garis Klik Garis Kemudian Klik Garis Semua Terseleksi Ya Muter Nah Ini Dari Proses Seleksinya Ini Muter Juga Dari Proses Seleksinya Ya Jadi Di Dalam Seleksi Itu Kalau Kita Pengen Menyeleksi Lebih Dari Satu Pakainya Kontrol Ya Nah Ini Kontrol Langsung Terseleksi Pakai Shift Juga Bisa Nah Ini Satu Satu Ya Jadi Kontrol Disitu Nanti Ketika Kita Gunakan Untuk Menyeleksi Dia Bisa Untuk Menyeleksi Lebih Dari Satu Objek Sama Dengan Shift Nah Atau Bisa Juga Dengan Tombol ALT ALT Ini Untuk Menyeleksi Melingkar Looping Berulang Jadi Kalau Saya Klik Disini Sambil Menekan Tombol ALT Jadi ALT Ditekan Terus Kemudian Diklik Nah Ini Nanti Akan Terseleksi Semua Muter Ya Muter Semua Tekan Shift ALT Ya Shift ALT Ditekan Tahan Kemudian Diklik Nah Ini Nanti Akan Terseleksi Ini Juga Sama ALT Klik ALT Shift Tekan Klik Nanti Terseleksi Nah Itu Untuk Penyeleksi Lebih Dari Satu Kalau Ke Atas Ya Berarti Tinggal Kita Klik Garis Yang Vertikal Yang Vertikal Ini ALT Shift Klik Nah Nanti Ke Atas Nah Itu Untuk Mengatur Objek Objek Kalau Kita Misalkan Ubah Skalanya Ya Kita Geser Maka Nanti Objek Nanti Objek Berubah Skalanya Semuanya Ini Ini Juga Ikut Ini Yang Vertikal Ya Itu Nah Kalau Yang Vertikal Tidak Pengen Diatur Tinggal Di ALT Lagi ALT Klik Disini Maka Nanti Dia Hilang Ya Ya ALT Shift Klik Nanti Dia Hilang Ya Harus Tepat Pada Objek Objek Ya Ini ALT Shift Klik Ya Itu Atau Ditekan A Kemudian Kita ALT A Kemudian Kita Seleksi Ya Nah Ini Juga Bisa Ya Itu Nah Ini Kalau Shift Klik Saja Cuma Satu Ya Tapi Kalau Pengen Banyak Ya ALT Shift Klik ALT Shift Klik Nah Dia Akan Deselect Deselect Pada Bagian Bagian Yang Dipilih Asalkan Tidak Ada Pertemuan Objek Misalkan Seperti Ini Kemudian ALT Klik Kemudian ALT Klik Lagi Disini Ya ALT Shift Klik Nah ALT Shift Klik Nah Itu Kalau Kita Pengen Menyeleksi Dan Menghilangkan Seleksi Pada Objek Menggunakan Edge Jadi Selain Vertice Ada Juga Edge Kemudian Ada Juga Polygon Face Face Ini Sama Dengan Polygon Kalau Di Software Lain Ini Menyeleksi Satu Blok Satu Kotak Kalau Misalkan Saya Pengen Menyeleksi Satu Kotak Yang Ini Yang Ini Saja Tengah Saja Nah Kalau Pakai ALT Klik Ya Agak Lama Eh Shift Klik Ya Pakai Shift Klik Agak Lama Kalau Pakai ALT Klik Gak Bisa Karena Nanti Semuanya Terseleksi Satu Putera Ya Nah Untuk Menyeleksi Yang Lebih Pas Di Dalam Perkantorannya Jadi Nanti Dalam Menyeleksi Akan Membentuk Area Nah Untuk Area Seperti Ini Nah Untuk Mengatur Seleksi Hanya Pada Beberapa Area Yang Dienginkan Anda Bisa Tekan C Nah Ini C Nanti Ada Buletan Ini Untuk Menentukan Pakai Scroll Mouse Yang Tengah Pakai Scroll Mouse Yang Tengah Tombol Mouse Yang Tengah Scroll Mouse Nah Ini Untuk Memperbesar Area Seleksinya Kalau Ini Saya Klik Maka Nanti Terseleksi Semuanya Ya ALTA Oh Diklik 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 Dulu Ya Nah ALTA Nah Ini C Tombol C Dikecilkan Saya Pengennya Kecil Aja Karena Pengen Menyeleksi Banyak Sudah Tinggal Diklik Nanti Klik Tahan Biasa Ya Ini Nah Oh Clear Diklik Kanan Dulu Ya Untuk Menghilangkan Ini Menon Aktifkan Ini Klik Kanan Dulu Nah Klik Kanan Baru ALTA Diselect Ya Itu C Ini Nanti Untuk Diklik Supaya Bisa Terseleksi Nah Nah Waktu Berarti Masih Terlalu Besar Kita Bisa Perkecil Lagi Area Dari C Ini Mengaruhi Area Seleksinya Nah Itu Kalau Kita Pengen Menyeleksi Dengan Area Tentu Ini Pakai C Yang Penting Untuk Simbol Mouse Ini Tidak Lebih Besar Dari Face Kalau Lebih Besar Nanti Menyeleksinya Susah Nah Ini Kalau Kita Pengen Menyeleksi Object Oke Saya Tampilkan Tanpa Kanan Tiga Ini Dipindah Dulu Klik Kanan Nah Pindah Object Model Tanpa Kanan Tiga Right Atau Ini Bisa Juga Pakai Tab Untuk Pindah Dari Object Mode Ke Edit Mode Bisa Juga Pakai Tab Edit Mode C Seleksi Ya Dari Pengaturannya Nah Ini Kalau Sudah Tinggal Tekan Tambah Kanan Klik Kanan Dulu Untuk Menjelangkan Nakan C Kemudian Tiga Nah Ini Sudah Tambah Kanan Kemudian Grab G Nah Nanti Dia Akan Berpindah Tidak 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 Nah Ini Sudah Jadi Objek 3D Seperti Yang Kita Injinkan Tidak Nanti Pengen Membuat Objek 3D Yang Seperti Itu Nah Ini Untuk Selection Dan Transformasi Ya Tab Ini Untuk Perpindah Dari Edit Mode Ke Object Mode Tab Lagi Ya Ini Bisa Juga Untuk Memindah Ya Dari Move Cuma Kalau Kita Gunakan Yang Ada Di Object Mode Maka Yang Dipindah Adalah Titik Pusat Tidak Pusat Ini Nanti Yang Berpindah Bukan Object Jadi Kalau Kita Pengen Memindah Object Kita Seleksi Semua A Menekan Horuf A Itu Menyeleksi Semua Baru Dipindah Dengan Menggunakan Move Nah Ini Kalau Kita Bagian Memindah Object Nah Ke Atas Ya Kemudian Rotasi Nah Ini Seperti Ini Nah Ini Sudah Bisa Digunakan Untuk Mengubah Tampilan Object Yang Ada Di Dalam Blender Oke Sampai Sini Silahkan Jika Ada Yang Mau Ditanyakan Ya Selamat Datang Yang Sudah Hadir Disini Ada Hasida Ada Nalhar Habibi Kemudian Ada Yoga Rega Ya Pratama Aryanograha Yang Yang Mau Pertanya Silahkan Bisa Disampaikan Di Slide Chat Ini Slidenya Belum Tertampilkan Oke Sudah Tadi Kemudian Kemudian Disini Ada Pertanyaan Tadi Untuk Penyeleksian Bisa Perbagian Atau Semuanya Ya Itu Jadi Kalau Misalkan Pengen Banyak Ya Bisa Pakai Itu Oke Jika Belum Ada Yang Ditanyakan Saya Lanjutkan Lagi Ya Untuk Editingnya Ya Jadi Kalau Dari Object View Disini Kita Belum Bisa Mengubah Ya Mengubah Posisi Dan Lain Lain Kita Bisa Mengubah Untuk Posisi Ini Nah Viewport Viewport Digeser Dari Gambar Hand Tools Move to View Jadi Kalau Misalkan Ini Gak usah Diklik Dipindah Kesini Gak usah Gak bisa Jadi Dari Hand Tools Diklik Tahan Tarik Nah Ini Nah Itu Kalau Kita Pengen Memindah Object Ini Ini Untuk Tampilan Camera View Nah Ini Beberapa Hal Yang Berkaitan Dengan Pengeditan Kalau Misalnya Mau Diedit Tinggal Diklik Tekan Tab Pindah Pindah Edit Mode Dari Edit Mode Disini Nanti Bisa Kita Atur Untuk Posisinya Rotasinya Ukurannya Ukurannya Misalkan Pakai Ini Tinggal Kita Geser Aja Dari Titik Titik Nah Ini Jadinya Lonjong Lonjong Ke Kanan Ke Kiri Kalau Ini Lonjong Ke Atas Ke Bawah Nah Kalau Mau Diubah Ukurannya Langsung Sesuai Dengan Ukuran Ini Pakai S Tarik S Itu Skala Skala Secara Menyeluruh Nah Ini Proposional Perbandingan Lebar Tingginya S Nah Ini Kalau Kita Pengen Menyeleksi Objek Kontrol A Untuk Diseret Eh ALTA Untuk Diseret Ya Nah Kemudian Di Dalam Pengaturan Yang Berikutnya Bisa Juga Kita Menyeleksi Objek Ini Tidak Pakai C Tapi Pakainya Huruf B B Disini Dengan Membentuk Box Nah Ini Jadi Nanti Semua Yang Ada Di Dalam Box Ini Akan Terseleksi Ini Masuk Area Box Tadi Ya ALTA B Kemudian Di Seleksi Nah Ya Delete Nah Delete Delete apa Ini Delete Face Ya Delete Nya Pake Tombol Delete Ya Maka Face Nya Bolong Ya Nah Ini Nah Ini Kalau Kita Pengen Mengatur Penghapusan Object Jadi Seleksi Ini Fungsinya Untuk Memilih Object Object Mana Yang Ingin Kita Hilangkan Ya Object Object Mana Yang Ingin Kita Ubah Ya Ini Dirotasi Juga Bisa Ya Jadi Misalkan Saja Ini Mau Saya Rotate Tinggal Di R R Nah Nanti Object Jadi Seperti Ini Ya Karena Di Rotate Ya Nah Itu Untuk Mengatur Tampilan Ya Nah Ini Untuk Pengatur Kemudian Ada Lagi Pakai Vertice Saja Pakai Vertice Jadi Di Dalam Vertice Ini Kalau Udah Tampil Ya Oke Jadi Di Dalam Vertice Ini Kalau Misalkan Kita Klik Kita Klik Nanti Kalau Kita Geser Misalkan Pakai Ini Kita Geser Ke Atas Atau Ke Kiri Ke Kanan Ya Nah Ini Ke Atas Maka Nanti Dia Akan Tampil Atau Bergeser Sendiri Ya Bergeser Sendiri Saja Itu Nah Padahal Saya Pengennya Menggeser Itu Semua Jadi Ini Maksud saya Naikkan Semuanya Misalkan Ini Maksud saya Naikkan Semua Supaya Kelihatan Bergelombang Nah Kalau Misalkan Dari Proses Pergeser Yang Ini Ini Cuma Bisa Untuk Satu Kalau Misalkan Banyak Nanti Bisa Kita Seleksi Banyak Cuma Tidak Sesuai Dengan Yang Kita Inginkan Karena Ini Harus Diatur Satu Per Satu Satu Nanti Ini Diseleksi Lagi Ini Diseleksi Lagi Ini Ya Nah Ini Nanti Digeser Lagi Nah Gitu Terus Ya Ini Untuk Membuat Supaya Kelihatan Menonjol Dari Beberapa Titik Yang Saya Pilih Nah Itu Caranya Seperti Itu Agak Susah Ya Kalau Harus Satu Per Satu Nah Di Dalam Blender Kalau Misalkan Saja Ini Pengen Saya Buat Menonjol Ini Ini Bisa Langsung Saya Ubah Dengan Cara Digrep Atau Diskill Atau Dirotate Ya Tapi Syaratnya Tinggal Disleksi Dulu Satu Titik Ya Kemudian Tekan O Ya Tentang Untuk Tulusnya Mana Pakai O Saja Ya Pakai O Jadi Diklik Kemudian Tekan O Nah O Nanti Disini Ini Bisa Digunakan Untuk Mengatur Supaya Ini Bisa Di Ubah Ya Itu Perspektif Ya Ini Oh Ini Proportional Editing Proportional Editing Atau Tekan O Nah Ini Nanti Kalau Ada Tekan O Kemudian Ada G Grab Nanti Ada Lingkaran Ini Bulet Ada Lingkaran Bulet Nah Lingkaran Bulet Itu Bisa Kita Gunakan Untuk Memperbesar Atau Memperkecil Tampilannya Jadi Semakin Besar Nanti Yang Bergeser Yang Bergeser Itu Semakin Banyak Kalau Kecil Yang Bergeser Dikit Nah Ini Nah Misalkan Sekian Nanti Yang Bergeser Dikit Nah Ini Untuk Menaikkan Atau Menggeser Secara Proposional Objek Objek Ya Itu Ini Proposional Editing Jadi Nanti Secara Otomatis Yang Ada Di Dalam Lingkaran Titik Tadi Titik Yang Ada Di Dalam Lingkaran Ini Secara Otomatis Akan Diubah Proposional Bergeser Semua Jadi Tekan O Kemudian Tekan S S Ini Untuk Ukuran Kalah Kalah Atau Ki O Dulu Ki Nah Ini Nanti Sudah Bisa Digeser Nah Ini Semakin Besar Ditarik Kebelakang Dia Semakin Besar Ditarik Maju Dia Semakin Kecil Ini Mempengaruhi Banyaknya Titik Yang Akan Di Edit Kalau Ditarik Bundur Semakin Banyak Nanti Yang Terus Terdampak Dari Pengubahannya Ini Akan Banyak Itu Kalau Kita Pengen Mengubah Objek Objek Tab Kemudian Delete Shift A Kemudian Pilih Mesh Mesh Ini Objek Objek Dasar Taurus Nah Ini Nanti Bisa Daitit Ini Kalau Misalkan Kurang Gede Tengah Kekecil Tengah Kurang Cili Tengah Kurang Cili Keden Nah Ini Dari Ketols Nah Ini Nanti Untuk Pengubahan Pengubahannya Ini Untuk Pengubahan Banyaknya Susi Banyaknya Ini Untuk Mengatur Tingkat Kehalusannya Nggak usah Banyak-banyak 48 Depol Nggak Nggak usah Nggak usah Nggak usah Nggak usah Kemudian Untuk Mayor Radiusnya Nah Dikecilkan Secara Keseluruhan Minor Radiusnya Juga Bisa Nggak usah Nah Nah Ini Kalau Pengen Buat Donut Misalkan Nah Nah Ini Dalam Pengaturan Di At Terusnya Jadi Ketika Kita Menambahkan Satu Objek Disini Nanti Ada Kalau Saya Tambahkan Cube Disini Ada At Cube Kalau Saya Tambahkan Spare Disini Ada At Spare Pengaturan Pengaturan Dari Objek Jadi Mayor Radius Itu Minor Radius Ini Untuk Yang Minor Nah Kalau Sudah Misalkan Disini Pengen Diubah Tinggal Di Tab Untuk Bidak Addit View Alta Untuk Deselect Kemudian Kita Pilih Partis Ya Partex Klik Di Salah Satunya Kemudian Tekan O Ya G Nah Ini Kita Perbesar Perkecil Ya Untuk G Ya Nah Ini Kemudian Tekan G Ini Nah Di Perkecil Kemudian Dikeser Nah Ini Untuk Mengatur Supaya Donatnya Tidak Bulet Bener-bener Kalau Misalkan Donat Terlalu Bulet Ya Gak Mungkin Juga Ya Nah Nah Ini Kok bisa Kayak Gini Dikarenakan Snapnya Aktif Ya Nah Ini Snapnya Bisa Dino Aktifkan Dulu Ini Snapping O Ini Sudah Aktif O Kemudian Tinggal Diki Kalau Sudah Dikeser Tarik Atas Kemudian Nanti Disini Diklik Diklik Kiri Kemudian Ini Masih Aktif O Tinggal Diki Geser Nah Ini Agak Melengkung Ya Nah Ini Lebih Pas Ketika Kita Membuat Donat Yang Tidak Beraturan Kalau Donat Bulet Kita Erah Mungkin Walaupun Mungkin Tapi Jarang Ya Sedangkan Ini Disini Diklik Lagi Kemudian Di G Lagi G Kebesaran Tinggal Dikecilkan Ya Sudah Jadi Satu Bentuk Objek Yang Kita Buat Proposional Pengubahan Pengubahan Objek Sudah Jadi Kalau Sudah Tekan Tab Pindah Ke Objek Model Klik Kanan Kemudian Seat Smooth Sudah Lembut Sendir Ya Nah Ini Sudah Jadi Objek Yang Kita Buat Dari Torus Ya Ini Lebih Oke Ya Nah Kalau Misalkan Sisi-sisinya Setelah Di Seat Smooth Masih Seperti Ini Berarti Sisinya Masih Sedikit Ya Jadi Nanti Ada Kemungkinan Bisa Jadi Flat Lagi Ada Kemungkinan Bisa Jadi Flat Lagi Nah Kalau Misalkan Kita Pengen Membuat Ini Tidak Flat Kita Bisa Menambah Modifier Gambar Kunci Modifier Tentunya Sudah Sudah Kenal Modifier Di 3D S-Mac Ada Modifier Modifier Kemudian Subdivision Surface Subdivision Surface Ini Untuk Menambah Di Masing-masing Ini Dengan Area Jadi Kalau Saya Ubah Ke Edit Mode Nah Ini Nanti Hasilnya Dia Akan Kalau Di Apply Diapply Nah Ini Nanti Hasilnya Dia Akan Menjadi Banyak Titik Banyak Face Dari Mana Banyak W Sudah Dikarenakan Disini Tadi Diatur Dari Ini Pupot Ditambah 2 Jadi Face Itu Nanti Ditambah 2 Di Masing-masing Ini 1 2 Ditambah 2 Lagi Ini Juga Ditambah 2 Lagi Kalau Ditambah 1 Ya Nanti Bisa Juga Ya Itu Untuk Viewport Untuk Rendernya Juga Sama Ini Kalau Viewport Tampilan Kalau Rendernya Hasil Gambarnya Gambar 3D Nah Ini Ketika Kita Pengen Membuat Object Apply Apply Di Dalam Object Mode Jadi Nggak Bisa Di Edit Mode Kalau Di Edit Mode Nggak Mau Apply Jadi Untuk Apply Penbagian Penambahan Face Itu Di Dalam Object Object Mode Ya Nah Apply Nah Ini Nanti Sudah Ditambah 22 Jadi Sempit Sempit Halus Benet Nah Ini Dari Pengaturan Object Nah Kalau Misalkan Disini Saya Pengen Menyeleksi Garis 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 Yang Ini Kalau Diklik Susah Pakai ALT Klik Langsung Butter Pakai Ini Langsung Bisa Dipindah Dipindah Agak Naik Agak Turun Nah Ini Kan Masih Proposional Loh 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 Pengennya Proposional Kalau Pengennya Nggak Proposional Ini Diklik Lagi Klik Gini Gatip Proposional Proposional Disini Gatip Maka Nanti Disini Yang Berubah Cuma Pada Bagian Garis Yang Diseleksi Saja Yang Lainnya Tidak Berubah Nah Ini Kalau Kita Pengen Mengatur Object Baik Itu Perubahan Ukuran Perpindahan Rotasi Dan Teknik Teknik Seleksi Yang Ada Di Dalam Blender Nah Sampai Sini Silahkan Jika Ada Yang Ingin Ditanyakan Bisa Langsung Disampaikan Di Dalam Live Chat Silahkan Oke Jika Belum Ada Ditanyakan Saya Kira Untuk Hari Ini Itu Dulu Yang Bisa Sampaikan Tentang Seleksi Dan Juga Transformasi Objek Di Dalam Blender Demikian Dari Pengaturan Di Blendernya Untuk Mengeleksi Dan Mentransformasi Objek Semoga Apa yang Saya Sampaikan Bisa Menambah Pengetahuan Bagi Kita Semua Khususnya Dalam Proses Membuat Objek Dengan Menggunakan Blender Oke Saya Kira Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Hari Ini Mohon Maaf Atas Segala Kesalahan Dan Kekurangan Selama Penyampaian Terima Kasih Telah Mau Bergabung Dalam Kuliah Online Hari Ini Untuk Pertemuan Kali Ini Saya Akhiri Dulu Selamat Malam Ya